Pemerintah angkat bicara mengenai anjloknya harga tandan buah segar TBS Kelapa Sawit di tingkat petani. Dan berjanji dalam beberapa waktu ke depan kondisi ini dapat kembali normal. PLT Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rahmat Kaimudin menjelaskan harga TBS yang anjlok disebabkan beberapa faktor. Mulai dari demat yang berkurang di luar negeri, hingga dibutuhkan waktu untuk melakukan ekspor minyak goreng pas kalarangan. Ekspor itu mesti berproses, ini baru beberapa minggu kita bolehkan ekspor. Sedangkan ada berita Indonesia akan siram ekspor padahal butuh waktu sementara harga bereaksi duluan, kata Rahmat dalam konferensi PERS, Selasat, tanggal 28 Juni tahun 2022. Sementara untuk melakukan ekspor butuh logistik dimulai cari kapal, pembeli, dan lain-lain. Rahmat juga mengatakan bahwa sudah berkomunikasi dengan pelaku industri. Harusnya dalam beberapa waktu ke depan ini harusnya sudah menormalisasi harga, jelasnya. Staff khusus bidang hubungan internasional dan perjanjian internasional Kemenko Marves Firman Hidayat menjelaskan pemerintah sudah memberikan alokasi ekspor cukup besar melalui program transisi Simira I dan Flush Out. Flush Out sekitar 1 juta ton, DMO Simira I itu sekitar 2,2 juta total alokasi ekspor selama Juni ini 3,4 juta ton yang bisa dilakukan eksportir. Tapi alokasi PERS sudah terbit 1,8 juta ton untuk dua program tapi realisasi ekspor baru 2 juta ton, jelasnya. Firman juga menjelaskan lambannya ekspor juga bukan menjadi masalah murahnya harga TBS di tingkat petani. Dia juga yakin beberapa waktu ke depan harga TBS kembali normal. Kenapa masih lambat ada alasan faktor eksternal di luar pemerintah. Pemerintah yakin ini akan kembali normal 1-2 minggu ke depan sampai pertengahan Juli hingga membantu harga TBS. Jadi demo, DPO bukan masalah utama lambannya ekspor, jelasnya. Selain itu Firman melanjutkan, Presiden Joko Widodo juga sudah menghimbau pengusaha besar untuk membeli TBS di tingkat petani mencapai 1.600 rupiah per kilogram. Menurut dia imbauan ini akan dijalankan oleh pengusaha. Sekian harga sawit untuk tanggal 29 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.